Apakah hanya Elisabeth dan Sakarya yang menerima kepenuhan roh kudus itu? Kita pun dibaptis dalam nama Bapak Putra dan roh kudus. Dan kita sudah menerima roh kudus itu. Tetapi roh kudus itu, meskipun sudah kita terima dan itu makin berkembang, kita terima kepenuhannya ketika kita menerima sakramen krisma. Itulah kepenuhan roh kudus yang kita terima dari Tuhan. Maka kadang-kadang ada orang yang sudah dewasa, sudah hampir meninggal, tetapi belum menerima kepenuhan roh kudus. Juga di parogi ini, ada banyak orang yang setelah baptis merasa selesai. Salah satu fungsi atau hakikat dari kepenuhan roh kudus adalah membawa orang dapat memuji Tuhan seperti Elisabeth. Membawa orang dapat menangkap kehendak Allah secara tepat, bernubuat bagi banyak orang yang membutuhkan, tetapi juga menghayati karunia-karunia roh kudus menjadi berbuah dalam kehidupan kita. Lihatlah sukena sudah kenaplah saatnya, Allah mengutus putranya ke dunia, dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Sintakasih Allah dan Persekutuan roh kudus bersamamu. Kitung Sakaria sudah dilambungkan oleh Sakaria kepada Allah. Dia menubuatkan, Dia yang dinantikan akan segera datang. Hati yang penuh roh kudus adalah hati yang siap untuk menerima kedatangannya. Mari kita membuka hati pada karya roh, agar kita boleh menjadi orang yang menerima kedatangan Tuhan, untuk membawa kita kepada perutusan yang Tuhan kendaki dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita menerima karunia roh kudus dengan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah Sang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Setia, kasih setiamu senantiasa kami alami dalam diri Yesus Putramu penyelamat kami. Semoga kami setia mendengarkan sabdanya dan dihibur dengan kedatangannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kedua Samuel Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengarundiakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Raja, Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan, Pergilah, katakanlah kepada hamba ku Daud, Beginilah firman Tuhan, Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk ku diamin, Akulah yang mengambil engkau dari Padang. Ketika engkau menggiring kambing domba, engkau ku ambil untuk ku jadikan Raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapannya. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel, dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan, ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadaku, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya dihadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, alaku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya, akan ku pegang teguh. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 Oh Tuhan, cahaya, abadi dan surya keadilan, datanglah, datanglah dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu, dan bersamamu, inilah injil suci menurut lukas, dikulia dan rambu, Sakarya ayah Yohanes, penuh dengan roh kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan ala Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya, dan membela, membawa kelepasan baginya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, di dalam keturunan daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, Bapak leluhur kita, bahwa ia mengarunia kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran dihadapannya, seumur hidup kita, dan engkau anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendalui Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan, yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita, kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Hari ini kita menutup masa penantian kita, masa Advent, untuk siap menyambut kedatangan yang dinantikan, dengan sabda Tuhan tentang nubuat dari Sakarya. Sebelum bernubuat, Sakarya disaksikan, diungkapkan sebagai orang yang penuh dengan roh kudus. Dan Sakarya ini bukan satu-satunya orang yang dinyatakan sebagai penuh dengan roh kudus. Pada ayat yang ke-41, dinyatakan juga bahwa Elizabeth penuh dengan roh kudus dan bersuara nyaring. Ketika dia bertemu dengan Maria dan anak yang dikandung oleh Maria itu, ia penuh dengan roh kudus dan bersuara dengan suara nyaring. Dan sesudah itu, orang yang disapa oleh Elizabeth yang dipenuhi dengan roh kudus itu, Maria, melambungkan pujian yang namanya pujian Maria. Terpujilah Tuhan ala Israel sebab ia penyelamatku. Demikian juga Sakarya pada hari ini di ayat yang ke-41 dinyatakan oleh Santo Lukas, Sakarya ayah Yohanes penuh dengan roh kudus lalu bernubuat katanya. Sakarya adalah pribadi yang penuh dengan roh kudus dan memungkinkan dia bernubuat, menangkap kehendak ala secara tepat dan bernubuat untuk bangsa Israel. Ungkapannya adalah bahwa dia memuji Tuhan ala Israel yang mengunjungi umatnya, yang membawa kelepasan bagi bangsa Israel dari mana? Ia membawa kelepasan dari musuh, dari orang yang membenci. Mengapa Allah membawa kelepasan itu? Supaya orang dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan. Itulah nubuat yang pertama dari Sakarya dan yang kedua adalah menubuatkan tentang anaknya, yaitu Yohanes. Dalam ayat yang ke-76 diungkapkan itu, bahwa ia akan mendalui Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan jalan kesiapan bagi orang yang menantikan Tuhan untuk menerimanya, perlu menerima dengan pengampunan dosa, menyiapkan bagi Tuhan, pengampunan berdasarkan rahmat dan belas kasih dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apakah hanya Elisabeth dan Sakarya yang menerima kepenuhan roh kudus itu? Kita ingat ketika kita dibaptis, kita pun dibaptis dalam nama Bapak Putra dan roh kudus. Dan kita sudah menerima roh kudus itu. Tetapi, roh kudus itu, meskipun sudah kita terima dan itu makin berkembang, kita terima kepenuhannya ketika kita menerima Sakramen Krisma. Itulah kepenuhan roh kudus yang kita terima dari Tuhan. Maka kadang-kadang ada orang yang sudah dewasa, sudah hampir meninggal, tetapi belum menerima kepenuhan roh kudus. Juga di parogi ini, ada banyak orang yang setelah baptis merasa selesai, tetapi tidak menerima Sakramen Krisma. Dia tidak menerima kepenuhan roh kudus. Salah satu fungsi atau hakikat dari kepenuhan roh kudus adalah membawa orang dapat memuji Tuhan seperti Elisabeth. Membawa orang dapat menangkap kehendak Allah secara tepat, bernubuat bagi banyak orang yang membutuhkan, tetapi juga menghayati karunia-karunia roh kudus itu menjadi berbuah di dalam kehidupan kita. Elisabeth telah penuh dengan roh kudus dan bernubuat. Demikian juga Sakaria membawa dia untuk bernubuat. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita orang-orang yang telah menerima kepenuhan roh kudus juga, belajar dari dua sosok ini, Elisabeth dan Sakaria, supaya kita mampu berbicara dengan lidah, dengan indah, dengan sedap dan enak didengar. Bicara yang dapat membangun kehidupan bersama dan menyampaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi perpanjangan Tuhan kehendaknya di dalam kehidupan bersama, agar karya Allah semakin sempurna, dalam diri ciptaan, dan kita semua. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada kemuliaan sekarang, bagunglah misteri iman kita terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. hari kelahiran Putramu, kelak dengan sukacita memperoleh anugerahnya yang kekal, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, peraih nekaristi kita sudah selesai, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.